Terima kasih. 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 Iya betul, bisa kolaborasi kan antara musik kontemporer dengan musik modern Nah disitulah kelebihannya happy kita nanti ya Bukan oleh saya aja kan, kami juga mungkin keterbatasan kemampuan kami Tapi kan diantara tokoh-tokoh kawan-kawan kami banyak yang jago-jago kan Banyak yang ngali pakar di bidangnya, di karawitan misalnya Apakah itu serjana karawitan, apakah orang yang praktisi karawitan dari sebagainya gitu kan Insya Allah Jadi saya mewakili teman-teman musisi sebenarnya yang tahu yang tadi luar sana banyak pak Cuma semakin kurang wadah gitu Iya betul Seakan-akan tidak ada, bukan apa ya, bukan tidak ada Belum Belum kali ya Belum ada wadah Belum ada wadah, iya Dan itu sangat diperlukan, terserah Kalau saya ditanya, perlu atau tidak? Sebelum ditanya saya ada jagoan, perlu Jadi mulai tidak itu Kalau diistilahkan seperti apa ya Pengen berkreasi apa, mau kemana, bingung mau masuk kemana gitu pak Iya, betul Jadi saya itu mau kemana sih gitu Iya, walaupun tentu ya di wilayah seni tradisional sendiri itu mereka punya juga komunitas-komunitas tersendiri Oke, tidak masalah itu ya Tapi paling tidak kita menampung kemampuan para talent mereka yang fokus di wilayah kerawitan Lalu kita bikin event-eventnya Jadi HAPMI itu membentuk, membuat, dan meramaikan dengan event gitu lah Jadi menampung semua kategori-kategori itu Lalu kita hidupkan dengan event Nanti lebih terorganisasi Betul, betul Dengan HAPMI dia Karena disitu ada bidang peminang, bidang programnya, kemudian bidang pengembangan Nah disitulah tugas HAPMI untuk mengembangkan semua unsur kesenian yang ada Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak InsyaAllah Pak Haji ini bisa KANG ICAP ya 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 Panggil aja KANG ICAP ya Dengan adanya ketua umum kita, ketua umum HAPMI Ada kemajuan lah buat InsyaAllah Karena yang penting intinya kita ingin memajukan wilayah kita, daerah kita Tata Galuk Kabupaten Jamis kita ini Supaya lebih hidup lagi Masyarakat senimannya Karena sebuah masyarakat, sebuah negara ya Kalau tidak lah ini terlalu luas negara itu Sebuah masyarakat kita aja Wilayah kita kebuatan ini Tanpa ada istilah Bahasa Suno, ICI KIBUNG, ILUBIUNG, para seniman Itu akan kering kan Kering, garing kok namanya Sip ini, Pak Akan kering, Pak Para pejabat itu harus Harus pikiran itu seterah Harus nyaman, harus damai dengan seni Siapa yang tidak kenal seni, dia akan kering hatinya Aduh Aduh Gimana ini Gimana bray InsyaAllah Dengan seni itu bisa mempersatukan Sesuatu yang Belum tersambung Ya, dihubungkan dengan Ya, selaturahinya lah Itu diantai para musisi dan artis ini Nah gini, Pak Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu Kapan di Bapak Bapak itu diangkat sebagai Ketua Hakmi Sebenarnya gini ya Saya kronolis dulu Saya ini Gak kebayang sama sekali Mau jadi pengurus Apalagi ketua Hakmi ya Kami didatangi Terus terang oleh Mantan-mantan pengurus yang sebelumnya Itu para periode Allahyarham, Almarhum, Abba Agus, Markusi Ya, Abba Agus, Markusi Dan kawan-kawan Sepeninggalnya beliau Ada yang datang pada kami Empat orang Tiga orang, empat orang Kepada kami Untuk meminta Kami untuk jadi ketua Hakmi Waduh Kata saya Ini Ini couplingnya Bukan coupling saya Awalnya kan begitu ya Bukan coupling saya Jangan-jangan Nanti kami yang dibully Silahkan aja yang lainnya Yang ahlinya Aduh Satu kali Mungkin Apa ya Saya agak Agak menang Mereka agak mundur dikit Datang lagi Masih juga alasan begitu Saya tetap bertahan Sampai tiga kali Kedua kali Ketiga kali Pengurus jabar Didatangkan pada kami Silaturahim Tapi dengan pengurus jabarnya Waduh Ini Dan langsung Istilah-istilahnya Ngajak Sekaligus Notop Aduh Saya tidak Tidak bisa berkuti Kalau sudah para senior datang Kan begitu Gimana Ya Hanya Dalam rangka Keterpaksaan Keterpaksaan Kita nyanyi Masa sih pak Betul Keterpaksaannya Artinya gini Saya kan bukan Bukan praktisi musisi Yang handal Bukan orang yang hebat Di bidang musik Di bidang apa Merendah beraya Enggak Memang betul Saya ini orang Orang pesantren Yang gak tahu apa-apa lah Tetapi paling tidak Saya hanya bisa Apa memompak orang Supaya dari Dari Apa Dari lemah Lemah menjadi semangat aja Gitu aja Gitu Saya gak bisa apa-apa Awalnya Tapi karena mungkin Sedikit ada bakat-bakat Lalu saya kembangkan lagi Bersama teman-teman Jadi Keterpaksaan itu Menjelma jadi Semangat dengan Sendirinya kan Gitu lah Intin sama Aduh Saya bura-bura mimpi Jadi ketua hapnya Gitu aja Iyumat dijomplokin 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 Dalam tanda petik Aduh Dijomplokin Yang sangat Sulit Menolak Akhirnya Bismillah Karena kuncinya Amanah Amanah Jadi saya harus pegang Amanah Ini dengan baik Saya bilang Asal kawan-kawan Mendukung saya Tanpa ada yang mendukung Kita gak bisa Kerja sendiri Terus visi Misinya ini Apa Sudahkan aja Bahwa kita ingin menciptakan Seniman-seniman Yang Handal Tetapi Meliki jiwa Religisitas yang tinggi Dengan kreativitas Dan inovati Yang Mumpuni Itu sederhana Sudahkan 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 Apa kata-kata yang sederhana Tapi Pelaksanaan yang susah Betul Jadi kalau Kesederhanaan kita itu Karena memang Kita ini Hanya punya cita-cita Kita Kita Inginnya sih ya Lebih besar Dari apa yang kita Harapkan Tapi Disitu Ada kemauan Mudah-mudahan Masih Allah Akan kasih jalan Dan ada kesiapan juga Iya Kesiapan Saya Sudah sepakatlah Dengan kawan-kawan Selama prioritas kita Saat ini Ayo kita lah Sama-sama Untuk memajukan Si Hamis ini Jangan kita mencari Kehidupan dari Hakmi Tapi hidup-hidupilah Hakmi Suatu saat nanti Kita akan hidup Dari Hakmi Jadi jangan kita hidupi Dari sendiri Dari Hakmi Jangan Hakmi itu gedein Baru Kita bisa hidup Dari Hakmi Kalau semua talent itu Sudah produktif Dan kualitatif Hasilnya Siapa saja itu Pak Yang bisa menjadi Anggota Hakmi Oh siapa saja Saya bisa Pak Oh bisa Yang penting Di Hakmi itu Ada ustad Ada Musisi beneran Ada yang setengah musisi Ada yang Macem-macem lah Pokoknya Setengah musisi Ada yang Ada yang Vokalis Setengah Vokalis Seperti saya kan Setengah Setengah Tapi apa Hakmi ini adalah Wadah Yang namanya Wadah itu Kalau digumpulkan Satu Kekuatan Maka dia akan Menjadi kokok Kayak Orkestra Ada ini Ada alat aneh Ini Saling mendukung Insya Allah Jadi Hakmi kita ini Hakmi yang sederhana Tapi punya cita-cita tinggi Insya Allah Sekarang nih Kalau Contohnya Musisi-musisi yang lain Yang mungkin Ya Mungkin gak tahu juga Hakmi itu apa Atau Tapi mereka itu Bikin Apa Mau Berkontribusi Maksudnya gini Pak Jadi pertanyaannya Adalah Bagaimana Cara kami Sebagai musisi Yang mungkin Hakmi gak tahu Ini siapa Siapa Bisa berkontribusi Ke Hakmi Khususnya Jelas Itu sangat welcome Ya Kami sangat Masukin Ide Pada kami Caranya Dengan kita Berdiskusi Berstilaturahim Kemudian kita Ngejem-ngejem Nah disitulah Ngopi-ngopi Mungkin gini Pak Kalau Udah biasa Sama Kang Hicap Ya Biasa-biasa aja Kalau yang ini Kan bingung juga Siapa Lu Agak Kita Kan Kita di Hakmi itu Kita kan ada markasnya Namanya Joglosono Joglosono itu Dikasih nama Itu Haus van Verlangen Artinya Rumah Kerinduan Jadi para musisi Yang sudah jadi pengurus Mampu yang Tidak jadi pengurus Hakmi Masih ketika Masuk ke Joglosono Kami itu Pasti dia akan rindu Baru nolol aja Baru nolol aja Ini tuh ada Apa ya Aura Karena apa Aura kebatinnya Ikhlas Saya juga kaget Pak tadi Apanya yang benar Enggaknya Maksudnya Jadi begini Pak Tapi gak terlalu jauh nih Saya kan masuk Pesantre nih Pak Pas Masuk Denger suara gitar Kaget gitu Pak Tapi gak Gak shock sih Pak Oh berarti Ini Mungkin pikiran saya Ini Pak Ini Gitu lah Pikiran saya Semua segitu sih Pak Tapi ada Ada kaget juga Masih Orang yang baru Masuk ke Lembaga Seperti pesantren Mungkin Terutama Sesuai pesantren Darussalam ini Bagi yang tidak tahu Masa sih pesantren Ada musik Padahal musik Sehari-hari Menyanyi-nyanyi Senandung Dan nazam Siir Semua itu Mengandung musik Pesantren itu Hanya tinggal dipengembangkan Pengembangannya aja Yang kurang Soalnya apa Saya punya pengalaman Pahit Jadi saya kan kerja di musik Ya mungkin Allah Memberikan Manudrah Kebisaan Buat saya Cuma disitu Kebanyakan lah Membanyakan disitu Ya saya jalani gitu Pak Di tengah jalan ada Ya kenalah mungkin ada Kamu gitu Gak boleh gitu Saya sedalam Pak Yang temu tutup Dan saya dipertemukan Sama seorang ulama Serah kembali Saya buka kembali Sampai hari ini Saya Bisa berbicara Dengan Kang Icer Ya itu perjalanan Jadi Gak apa Ya itu kan Mungkin kapan-kapan Saya bisa kan Sirawaturahmi Ke Kang Icer Oh sangat bisa Makanya kita kan Tidak bertanya Dari mana engkau datang Tapi mau kemana Engkau pergi Setelah itu Nah Tidak akan ditanya Engkau dari mana Datang Dari mana engkau datang Mungkin itu Sudhaan saya ya Pak Itu tegak Pikiran buruk saya Saya tegaknya Kamu siapa gitu Pak Tapi ya saya Bismillah Dan Baru Salam ini adalah Tempat Para musisi Bukan hanya musisi lokal Tapi orang-orang Musisi-musisi dari Ruat Juga sering bertandang sini Sekarang gini aja Itu Maaf nih Kak Icer Mungkin karena durasi juga ya Ya siap Kak Icer Juga awal Apa namanya Banyak kesibukan yang lain Jadi saya potong Nah sekarang Tadi kan masalah hak ini Kak Icer Sekarang ke sosok pribadi Jadi biar mas bro Mas brai semuanya Tahu Siapa sih Kak Icer itu Mungkin ada yang tahu Banyak yang tahu Ini ketua hak ini Ini Tapi kan kesehariannya Gak tak Coba kita Mengenal lagi gitu Sosok pribadinya Kak Icer itu Bisa apa sih Selain di Bidang agama Gitu ya Kemampuan apa sih Yang dimiliki Nah Kak Icer sebagai MCC kan Insya Allah Insya Allah Nah Mulai Sebagai santri Amin Apa namanya ya Kapan itu Kak Icer Mulai terjun Apa mulai Menyukai Mungkin Mungkin Dari Orok Atau enggak Pak Icer Mulai kapan dulu Aduh Apa ya Seingat saya Saya bisa Atau suka Kalau suka Mungkin saya ingat Sudah suka Dengar-dengar musik Tapi kalau saya bisa Memainkan alat musik itu Sudah Sejak kelas 4 SD ya 4 SD Jadi saya sudah Diajar Belajar Gitar dari paman saya Namanya Fuad Sure Itu Adik dari ibu saya Beliau alirannya Klasik ya Gitu Makanya saya Dari beliau lah Belajar Gitar-gitar Klasik Atau Dulu Popnya Pop The Beatles Jadi saya Banyak Menghafal Lagu-lagu The Beatles Dulu ya Jadi Kak Icer itu Sebagai Player Sebagai Gitaris Khusus Yang Khususan Saya itu Semua alat musik Insya Allah Bisa ya Tetapi Yang saya Utamakan Sehari-hari Yang bisa Dibawa kemana Yang Gitar Gitaris Bray Matok Ini Kain Cep Jadi Biasanya Bawain Jendera apa Kain Cep Kalau sekarang Kalau lagu-lagu Saya Lebih ke Religi Pop Tapi Kalau lagu-lagu Pada saat Muda Alirannya Memang Keras Seperti penampilannya Kang Lula Ini Rockers Ini Pink Ini Luarnya Jendera Saya Memang Handrok Sama Rock and Roll Jadi Kalau Menyanyi Saya Paling Senang Lagu-lagu Rock and Roll Kalau Nyanyi Kalau Ngiringin Saya Handrok Mental Lalu Gak pernah Mantok 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 Itu Masa Lalu Lalu Sekarang Masing Sekarang Kalau Sekarang Di mana Jendera Lebih kemana Saya Lebih ke Nuance Religi Lagu-lagu Saya Pop Religi Adro Pop Religi Adro 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 Adrok Hadrok Hadrok Kalo Hadro itu kan kayak timpani, itu bagian dari anak-anak aja, saya nggak memainkan itu, tapi saya misalnya memberikan ide-ide pada anak-anak, ini lho, lagu ini, 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 gitu, memberikan ide-ide masukkan, atau kadang pas mereka pengen lagu, ciptakan lagu, saya akan semain apa, gitu ya, bentuknya sebutnya. Begini, Kak Icap, ini menurut saya, ya, saya perhatiin, jadi, kan sebanyakkan pro-pro, gitu ya, atau mungkin karena kebetulan, apa gimana, justru sekarang Hadro juga lagi in, Pak. Iya, betul, betul. Nah, itu makanya ada kolaborasi, Hadro kolaborasi, bisa kan, karena sebetulnya musikalitas notasi Arab itu memperkaya Eropa, gitu ya. Jadi, ketika kita belajar notasi Arab, maka sebetulnya itu rumit ya, rumit sekali kalo notasi Arab, gitu, tapi dikolaborasi dengan musik Eropa, menjadi keren musik Barat, gitu kan, bisa, atau metal juga ada. Iya, ada. Iya, jadi sebe-seolawat dimetalkan ada, gitu. Emang boleh, Pak, kan? Ya, boleh-boleh aja, kan, musik yang penting, kan, genrenya, yang penting memberikan, apa ya, energi yang semangat kepada orang-orang. Dan tidak mengajak ke... Iya, kan, daripada kita nge-metal, ngajaknya mabok, apa, gitu kan, menik salawat, metalkan, kan, daripada kita... Cuma ada, mungkin ada, apa namanya, ya, bukan pas, apa, batasannya. Betul, ada batasannya. Kita nggak usah over juga, selagi kan, kita masih bisa melantunkan lagu-lagu yang bagus lah, itu aja dulu, gitu kan. Iya, maka kalau itu sebagai uji coba, bikin ngeseng, keluarkan metal, yuk, kan. Itu nya, band ini, Kang Icap, namanya apa, yang ada? Band sekarang atau band masa lalu, masa yang muda? Mungkin yang, cerita yang dulu? Iya, kalau dulu, saya ber... apa, membentuk berbagai band itu, karena ganteng-gantengnya berubah-ubah. Iya, iya. Nah, saya yang masih, kalau mahasiswa, saya dengan rekan-rekan, buat grup namanya SK Rock Band, gitu ya. SK Rock Band, itu SK, kita di Sunan Kalijogo, ya, karena kita kuliah di Institut Tegama Islam Negeri Sunan Kalijogo, tapi gabungannya itu dari mahasiswa, bukan hanya dari Sunan Kalijogo, dari UGM, dari ISI, dari IKIP, dan lain sebagainya, itu bersatu dalam sebuah grup namanya SK Rock Band. Kalau sekarang apa? Sekarang di Darussal, itu sebetulnya, Darussal, itu lebih dulu ya, namanya Kadisya Ben. Kadisya? Ya, Kadisya Ben, itu nama dari sebuah tempat ya, di Irak, itu Kadisya Ben. Kadisya itu artinya, sebuah energi, ya, apa, kemenangan rumah Islam dalam sebuah pertempuran, gitu. Jadi, supaya energi anak-anak semangat, gitu, maka dikasihlah nama Kadisya Ben. Nah, itu lagu-lagu saya sekarang masuk ke wilayah grup Kadisya Ben, gitu ya. Terus, mungkin ya, Pak Haji, kalau menjadi musisi, mungkin punya karya-karya, lagu ciptaan. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah ada yang terakhir kemarin kami punya di grup Kadisya Ben, itu dengan adik-adik saya yang merupakan, J.J. Turmudi, Gajai-Gajai Turmudi, sekarang sebuah lagu, menggarap sebuah lagu namanya Darussalam 1, itu fit dengan Pak Ang ya, Pak Ang Walik, alhamdulillah sudah masuk YouTube, dan sudah di Spotify juga ada 10 lagu, ya, karya-karya, baru 10. Kalau semuanya, lagu mungkin ada, kita lebih di atas 50-an lah, mungkin, tapi yang baru masuk, baru pelan-pelan aja. Ya, yang sudah dipublikasi, gitu Pak. Ya, yang sudah dipublikasi, baru 10, di Spotify, di Spotify, di Spotify, sama itu YouTube. Mungkin ke, begini Pak, eh, kalau nggak ngicep Pak, itu loh, harusnya. Ya, jadi, nggak ngicep. Yang dipublikasinya itu, ya, maksud saya ke, apa namanya ya? CD? Enggak, atau produser apa gimana, gitu Pak. Ya, eh, kita bikin video klip kan, sekarang itu, eh, industri kita tuh lewat media ya. Kalau dulu kita pakai kaset. Sudah, pakai kaset sudah, kita namanya Kosida Burda namanya. Itu, kemudian ada lagi Kadisya, eh, kompilasi Kadisya, kita sudah pakai CD, itu sudah berapa ya, baru sedikit lah, baru 10.000 keping. Sedikit, 10.000 keping, baik. Ya, kan ada lagu yang disumbangkan gitu, Pak? Dijual, disumbangkan gitu. Eh, baru di cover sekarang, ya itu, ya itu tadi dengan, oleh Faang Wali sama Charlie Van Houten. Lagunya Istighfar oleh Charlie Van Houten. Kalau oleh Faang, itu lagu Darussalam. Saudara Sallam sudah tayang di Youtube. Kalau di cari penghantan, katanya nanti bulan tahun-mahal tahun Insya Allah, untuk klipnya beliau gitu ya. Ya, mungkin kalau ada kehendak Allah, mungkin saya dipertemukan juga sama, siapa? Musisi yang udah bener-bener musisi lah, bukan musisi kayak begini. Mungkin sama Wali, sama siapa. Ya, bisa-bisa aja kan, Pak? Bisa, bisa. Ya, itu ada di fotonya itu dengan Jambrun. Ya, mudah-mudahan. Yang sudah pernah ke sini. Ya, memang saya dengar-dengar juga dari, ya, dari media, dari anak-anak gitu. Jadi, yang datang ke sini itu banyak, ya bisa di, apa namanya, artis lah gitu, Pak. Artis, yang sering mungkin manggung. Di sini, apa? Mereka itu emang diundang, apa? Pernah menop di sini, apa gimana gitu, Pak Insya? Kalau Faang kan alumni, ya. Oh, alumni. Alumni Sanawi, ya. Singkat SMP lah kalau Sanawi itu, Angkatan 95, ya. Jadi, dia memang waktu di sini, kami pernah mengadakan lomba, ya. Lomba Voxinger Darussalam, tingkat Darussalam. Ini level lokal Darussalam. Terus kita ada, kan, Popsinger itu, tetapi karena pesertanya dari seluruh wilayah provinsi, seakan-akan se-Indonesia, kan. Oh, iya. Karena di Darussalam tuh dari Sabang sampai Merauke ada. Nah, Faang lah yang juara satunya. Makanya setelah juara satu, dia pulang, eh, keluar dari Darussalam, masuklah ke pesantin lain, dia berkembang. Ketemulah dengan Mas Apoi, Kang Apoi, jadilah Ben Wali. Ya, Faang itu juara satu di Darussalam. Jadi, Kang Faang itu alumni dari Darussalam. Juara satu, Popsinger Darussalam. Ya, setelah. Baru setahun. Kasian, baru tahu. Kalau Kang Chris, Sianto, dengan Kang Riki itu istilahnya santri dari santri kami, gitu ya. Jadi, nyantri tapi via santri kami. Jadi, gurunya beliau itu adalah Medawussalam. Oh, gitu ya. Guru agamanya. Alhamdulillah. Jadi, sering. Sering ketemu kita di Bandung, di sini. Terus, sering ngejem bareng, gitu kan. Jadi, Sianto kan gahar ya. Tapi kan, kok bisa gitu ya. Aduh, benar ya. Jadi, nggak segarang tampangnya Kang Cep. Jadi, mungkin dari penampilan dari seninya begitu. Tapi tersiram juga. Betul. Betul. Sama. Sekarang, iya. Kalau Kang Lut datang ke lembaga-lembaga. Wah, pokoknya. Karena tampilan, gitu ya. Kayak ceramah aja. Ngorok. Kayak ceramah aja, kan. Iya. Jadi, tampilan cepet-cepet kayak gini, gitu. Mas, langsung. Tapi, ceramah agama. Siapa dulu? Hahaha. Gitu ya. Jadi, orang gak nyanggal. Wah, Kang Lut jadi ceramah begini. Tapi, tetap musik ditinggalkan. Iya, iya. Karena itu sebagai salah satu alat dakwah. Saya setuju. Silahkan aja lanjut ke atasnya. Cep, ini jempolnya harus berapa, ya? Hahaha. Selanjutnya, ini bisa dibilang, apa namanya? Dari temen-temen juga. Saya juga, musisi-posisi yang ada di daerah Cami. Sebagian juga menanyakan, apakah kita punya khusus gedung kesenian, gitu. Kita harus membuat posisi, gitu. Ya, mungkin Kang Icap tahu apa, gimana, gitu. Soalnya, yang memang kan butuh, gitu. Iya. Memang kita sangat membutuhkan, Kak. Yang namanya seniman itu perlu wadah. Wadah tempat sanggar. Seniman itu kan namanya sanggar. Iya. Kalau gedung kesenian itu di dalamnya sanggar-sanggar. Iya. Jadi kalau ada kata gedung kesenian, mesti di dalamnya ada sanggar karawitan. Ada sanggar seni, ada sanggar galeri, apa lah, macam-macam. Lengkap. Lengkap di situ. Makanya, kalau di situ ada gedung kesenian, di situlah sanggar-sanggar. Makanya, harus. Dan wajib ada, gitu, dalam menurut saya. Sekarang? Ada belum, Pak? Ada, tetapi harus di Renault, mungkin, ya. Oh, iya. Iya, iya. Jadi untuk sementara malah dijoglo kami aja. Dijogloso. Ya, mungkin kalau kedepannya bisa Kang Icap sendiri yang bikin apa, gitu. Amin, amin, amin. Ini melalui apa, bisa-bisa aja, ya. Ya, kan gini. Teman-teman yang punya keahlian desain, ya. Desain dalam menata sebuah gedung kesenian yang layak, yang representatif itu kayak apa, gitu, ya. Saya juga kan bukan ahlinya, gitu. Jadi, masih bisa lah, insyaallah. Ya, mudah-mudahan lewat Kang Icap, loh. Amin, amin. Mudah-mudahan. Udah mengandalkan yang, ya. Kita dua aja bersama, kan. Ya. Kita sukses. Ya, intinya kita buat kebaikan aja, kan. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan. Terlaksana. Ya, harus pasti bisa, insyaallah. Bisa. Karena banyak musisinya, kan. Iya. Dan pemerintahnya juga sangat, apa, mendukung kegiatan hakni ini. Alhamdulillah. Mungkin nanti Bapak Bupati juga bisa. Gimana gitu, Bapak Bupati? Bisa, bisa. Bisa, insyaallah. Karena Pak Wakil Bupati sendiri, aduh, sering latihan di tempat kami. Aduh, tetepnya lima. Hahaha. Jadi, para pejabatan ini sudah welcome, ya. Ya, ya. Sudah nggak seperti pejabatan, sudah berbau dengan senima. Berarti tinggal realisasi, dong. Betul. Insyaallah. Itu kan isyarat. Hahaha. Isyarat, kan, lah. Wah, gitu ya. Aduh. 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 Udah, gini aja, kan. Sekarang ini udah durasi panjang nih. Sebenernya masih penasaran nih, kan, Cep. Cuma ya, waktulah. Jangan terlalu lama. Mungkin banyak kesibukan. Jadi kita potong aja. Eh, nanti di sesi berikutnya, kita saksiin bareng-bareng. Kang Icep mau perform. Gimana dasyatnya main kitangnya itu kayak gimana gitu. Apalagi dibalik di gimana ya nak. Kita, apa namanya, kita lihat ya. Apa? Kita lihat bareng-bareng. Kalau penasaran. Langsung. ... ... Kasyitahun tahiyah saliman innaul adan Wakhatukah mafurum wa'iradukah sayyidun Salakalat takur bihi arotan bihi Aku luka amatun walin nasih asun Wa'aynaikai abad ilaikau ma'ayabah Aku ya'ayni lin nasih ayun Wa'aynaikai abad ilaikau ma'ayna Kasyitahun tahiyah saliman innaul adan Wakhatukah mafurum wa'iradukah sayyidun Salakalat takur bihi arotan bihi Aku luka amatun walin nasih asun Wa'aynaikai abad ilaikau ma'ayabah Aku ya'ayni lin nasih ayun Wa'aynaikai abad ilaikau ma'ayna Aku luka amatun walin nasih asun Aku luka amatun Aku luka amatun walin nasih asun Wa'aynaikai abad ilaikau ma'ayabah Aku luka amatun walin nasih asun Wa'aynaikai abad ilaikau ma'ayna Aku luka amatun walin nasih asun Aku luka amatun walin nasih asun Wa'aynaikai abad ilaikau ma'ayna